halo halo semua yuk balik lagi udah lama gak upload video ini ya sebenernya kali ini kita mau nge-review racket mantap ini ya klunya merah ya kalian udah tau lah ya astrok 88D cuy ini astrok 88D itu dominate dia itu dominate ya kalau saya melihat orang-orang review di youtube yang udah keren-keren gitu itu dominate buat pemain belakang pemain belakang ini di frame nya ada banyak tulisan nih ini seperti teknologi NAMB Teknologi NCF nah nanti tuh di sini nya keren nih guys di sebelah sini nya keren nanti kita buka grip nya sekalian ya oke ini banyak teknologi banget nih disini dan isometrik dan yang ini lebih ini ya guys lebih panjang 10mm nih dia lebih panjang 10mm dari racket umumnya kalau yang S itu dia lebih panjang 5mm nah ini lebih ini lebih panjang lagi nih 5mm rotation genera resistance jadi pas kalian gini mukul jadi semua ini enak jadi intinya ini racket enak sih maklum ya kalau gak tau ini baru pemula ini dan ini isometrik ya pasti isometrik dan ini masih mulus nih guys ini masih mulus masih mulus gak ada den ataupun gak ada lecet tuh masih mulus masih mulus tuh masih mulus masih mulus masih mulus masih mulus masih mulus masih mulus oke nah ini aku kita pakai saya pakai senar ini guys jenek bg 80 jenek bg 80 ini hard feeling ini tarikan 27 suaranya kayak gini guys suaranya kayak gini guys oke ini new color ya guys ini new color ini kayaknya baru keluar 2020 kemarin atau 2019 kemarin gitu dan kalau dia tipe tanggingan Gideon sama Kevin kayaknya ini belum pakai yang new color ya dia masih pakai yang hijau yang warna lamanya ini made in jepang ini made in nya jepan tapi dia SP ya made in jepan yang SP di edarin surah pasifik dan ada logo ke BSI disini oke kita lepas gripnya ya ini gripnya pakai Ionex AC 102 warna merah ini oke kita lepas dulu gripnya kalau saya modelnya saya isolasi ini jadi dia gak gak lepas ini ada dua lapisan gitu ja nah rencana rencana lakat ini mau saya lepas bagi ada yang mau minat boleh lah ada link deskripsi di bawah ya langsung di talkpad aja kalau mau COD juga boleh COD di Semarang ya khususnya di Semarang nah ini gripnya nih teknologi kita lepas aja ya guys nah kenapa sih ininya biru nah saya pake bread saya pake bread dari brand Victor ya tenang aja nanti kalau yang beli saya gripin lagi saya kasih grip Victor lagi karena apa pertama saya mau ngelindungin bagian nah nanti ada yang keren nih ini ini guys yang aku maksud ini dia agak dari raket gunungnya dia agak ya kan udah celah ini jadi tuh dia buat ini ini enak nih buat service enak banget nih ini udah pas jempol banget nih nah jadi enak ini ya logo pbsi nya ini logo pbsi nah sekarang kita lepas wrap nya oke kita lepas oke kita lepas mana nih oh ini aku selesai oke kita lepas oke kita lepas ini aku pake wrap nya tuh ini masih bagus banget sih ini masih bagus banget sih guys kok oke aku lepas aku lepas wrap nya oke aku lepas oke 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 ini udah aku lepas masih plastikan semua ya masih murus oke ini masih ada logo sunrisenya yang mau ngecek-ngecek silahkan ini logo sunrisenya dan ini ini ya 4U 5 artinya dia G5 ini pegangannya G5 dan ini 4U oke ini yonek ini logonya ini ya made in jepan tapi ini seri SP nah kali ini 8D nya itu kenapa sih saya milih 4U pertama memang adanya di toko ini dan waktu itu buru-buru sih ya jadi pengen pakai asrok 8D itu enak ini kan raket mahal nih baru pertama kali jadi kayak menurut aku sih enak buat aku enak buat pemula sih enak 4U tapi untuk 8D sih banyak orang nyaranin 3U karena buat nyemesh buat di belakang tapi menurutku ini enak 4U tuh udah enak buat nyemesh enak di belakang buat main belakang enak waktu kita switch ke depan juga enak maksudnya masih masih oke-oke aja gitu ini ya sekali lagi barangnya dan kali ini saya mau lepas ini udah free grip nih ya AC102 lalu free senar BG80 kalian bisa search aja BG80 tuh berapa harganya dan udah dapet asrok 1R kasih plastikan tuh asrok 1R kali ini dijual 2,2 udah sepaket ini masih bagus banget ini masih bagus ini jarang dipakai tuh dan ini masih ada tulisannya ya senarnya jadi ini berarti kan keliatan banget jarang dipakai ini senarnya masih ada tulisannya warna putih kenapa warna putih karena Gideon sorry guys ya karena Gideon tuh kayaknya dia pake sebenarnya warna putih gripnya warna hitam gitu cuma saya gripnya warna merah oke jadi gitu gitu aja sih thank you ya semua kalau mau ada saran kritik bang mas videonya gini dong bahas ini dong bahas ini dong ya malum ya guys ini saya beli kayak uang sendiri jadi raketnya seadanya dan ini mau saya lepas rencana saya mau tuker raket lagi yang lebih camik lebih bagus diatasnya ini sih oke makasih semua bye 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 bye